Sampai akhirnya terjadi kondok sengwis koyong unu gede nih tak tutup dengan secara terpaksa. Sebaik apapun saya, orang yang tidak suka mesti tidak akan melihat kebaikan saya. Sejahat apapun saya, orang yang menginai saya tidak akan melihat kejahatan. Apakah memang sepede itu karena ilmunya banyak gitu? Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan waktunya Abah. Yang itu tidak mudah ya, untuk satu jam nanti pertanyaan yang sudah dikirimkan sama teman-teman akan kita obrolkan bareng Abah. Nanti akan ditemani oleh saya, Valmazia dan... Mohandis Terwati Singfung, ini dalam rangka 40 tahun milat Barul Isikoma. Jadi nanti yang kita bahas ke Abah adalah seputar biografi dan juga perjalanan Barul Isikoma ini dari dulu mulai merintis sampai sekarang bisa sekeren ini. Oke, untuk pertanyaan dari teman-teman yang kemarin lewat medsos itu. Oke, jadi disebutkan nama ini enggak? Nanti dari pertanyaan dari teman-teman sudah dipilih oleh tim yang akan ditanyakan ke ASOBI. Jadi, saya ingin mengikuti kami ya. Oke, langsung Mbah Yayai. Mbah Yayai. Mbah. Gimana perjalanan dari awalnya, Mbah, awalnya kok bisa sampai mendirikan pondok sampai terus sampai sekarang itu awalnya kenapa kok punya keinginan mendirikan pesantren. Padahal di waktu itu kan pesantren juga masih jarang, enggak sebanyak sekarang semua sekolahan ada pesantren gitu kan enggak. Waktu itu kan pasti sulit tepol, tapi kok masih punya keinginan untuk pesantren. Apakah memang sepede itu karena ilmunya banyak gitu. Yuk, sama sekali tidak punya rencana untuk mendirikan pondok. Bahkan untuk ngaji saja, enggak punya cita-cita ngaji. Dari awal cita-citanya Abah itu jadi orang yang sakti pendekar pilih tanding. Makanya dulu itu Abah sering dimarahi Mbah Kong sama Mbah Jah. Karena disuruh ngaji, tapi enggak punya minat ke sana. Pengennya itu sakti mendera guna. Jadi akhirnya sering dimarahi. Jadi enggak pengen dari pondok belas. Kalau ngaji rakelem. Akhirnya, karena Mbah Kong sama Mbah Dah itu mendesak terus. Bahkan sampai mengatakan, Pokoknya nih, awak mau pengen hadapi pendekar mau sakti. Tidak ada, tidak ada. Tetap tidak mau ngaji. Mbah-mbah, tapi ngaji kok. Akhirnya, tak ikuti. Tidak apa-apa, tak turuti. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Akhirnya, mulai mau ngaji. Itu sudah keluar alia. Baru ngaji. Tapi dengan satu permintaan. Jangan ngaji, Pak aku. Tapi syaratnya, Sama-sama terus dikong ngapal. Sama-sama di rumah ini bareng. Ya, wani rakelem ngaji. Ya, wani rakelem ngaji. Terus gede, kalau katanya cilik-cilik, Isin. Makan di pingpung, Tidak pernah dimarahi sama Mbah. Nah, Tidak pernah dimarahi. Akhirnya, Mbah Kung, Mbah Bim, Mbah Yisat Ibi. Masih nginain, Nekono. Gampang. Mbah Muhammad Taslim, Ini alimnya tidak dirahasiakan. Tapi gabian wasiat, Anak putunya pengen digampang, Nombik Gusti Allah. Urusan ngaji, Urusan ilmu utamanya, Ilmu alat, Ilmu kunci. Kita dikongkong, Tawasul. Dengan wasilah, Sering-sering, Ziaroh, Landungakno, Nonggini Mbah Muhammad Taslim. Akhirnya, Wiskadung semuanya, Gelem ngaji. Senajan, Ora berangkat dari, Niate Dewi, Ya, Tetap budal ngaji. Nongga belak, Bajat. Tapi, Setiap pulang ngaji, Mesti, Langsung mampir, Nong, Mekome Mbah Muhammad Taslim. Dibaturi, Mbah Mukiar, Berlaku sampai, Tahun-tahun, Terima bulan-bulan. Terima kasih. Ngajinya, Nongga, Ziaroh. Ziaroh. Kadang, Ngedur sampai, Parkesok. Anggar bar ngaji, Terus, Ziaroh. Tawasul, Nongga. Dari ini, Mbah Kong, Mbah Kiyai Satibi, Alamati, Nek, Keterima, Kabul, Kuku, Dipetui. Anjing. Ternyata, Sampai, Berbulan-bulan, Bahkan, Bertahun-tahun, Sampai, Hampir, Putus asa, Sampai, 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 Alhamdulillah, Satu saat, Sampai, Di daunan, Babi, Ketabuk teh. Wes, Mari, NARS, Ngelajah, Sambil, Ngeluk, Ening, Asili, Tenantara. Tapi, Alhamdulillah, Asili, Bari, Wes, Ngaji. Pelajaran, Oh, Mbah Yae, Urung-ulang, Wes, Tak, Karangi, Kuku, Ngiling, TV, Kitab, Topi, Urung, Dipak, Di, Wes, Wes, Tawa, Kira, Kira, akhirnya kok pas cacau kabar aku terus membuat abah itu pede karena aku calon bener pake bakat aku mau ngaji kita telah ternyai ngaji 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 kawitiki ngonoh tapi sebenernya kok di pondok ya running blast akhirnya abah itu terus terkenal terkenal cerdas ya terkenal pinter ngaji sampai sekarang kita ngomong kita ngomong apa terus mbah bi misalnya mbah darsono kawit anggar petu abah itu gue udah kayak anakku ulang ngaji ngonoh kawit panggilanku kawit terus ini misalnya mbah kasi mu'min anakku ulang ngaji kawit aku mau wadah-wadah ini mbah mbah mau nah kawit anakku ulang ngaji orang pengen ngulang belas akhirnya tak pikir-pikir kalau ini orang di ngilmu dijalik ulang kok rapih terus tak yani jadi mulai nul nul putulku mulai dari alibak akhirnya dalam waktu cepat akhirnya terus terus kerungu kabar nul putulku dalam waktu yang relatif singkat full santren bangunan wong sing di rumah elek-elek mulai tahun 8-4 akhir terus sampai 8-8 seribu lebih mulai dari tingkat TK sampai wong-wong sing kuliah nak gane Surabaya ngaji nak gana mulai kitab mulai ngaji kitab jadi asal nul lalu lalu ngaji rutin kadang-kadang kitab sepuluh kitab rong puluh jenis itu ngaji akhirnya santri kondindi bayar bayar mbak-tih bayar terserah apakah jenis itu pinduk Sulaiman sebetulnya niat sebetulnya mbak-mbak bimurid mbak ini merindik tapi bareng kak jani Ternyata ini, jadi orang dinding juga ngaji sampai melangkah luar pulau, sampai ada orang maluku, orang dinding berbagai daerah. Sulaiman itu gede pun, asalnya dari tempat yang paling kumuh, paling sepi. Saksantren itu ada yang ada yang ada yang ada yang ada, ada yang ada yang ada. Dari tempat seperti itu akhirnya jadi raja luar biasa. Cerita ini ngonoh, jadi orang kok kerentek Dewi atau cita-cita pengen dipondok, orang yang belah cita-cita ini asli ini pengen sakti jadi pendekar. Kenapa kok punya cita-cita pengen jadi pendekar? Merga berangkat seorang pengalaman. Pengalaman ini ada di Dewi Bapak, Mbak Mkong, Mbak Bi. Pintar ngaji, tapi kok dikukalahan? Aku sebagai anak cili harus meratakan. Pintar ngaji kok dikukalahan? Gelik diselitai, gelik diomengi. Mbak Bikwi sabaripal. Pintar ngaji kok dikukalahan? Terus ini. Kalau disaku Dewi di Sonjana. Seorang yang kiai. Tapi kok diketingi orang aja. Dilih orang. Kok kita jadi kiai? Jadi orang pintar ngaji kok kalan? Terus sekarang pengen belas aku. Aku kudu jaduk kuruk-kuruk. Jadi nanti pikiran jadi kiai belas. Misal berarti orang tua maksa anak itu boleh? Ya. Mbak nyatain aku nalik kok ya gula kok. Tapi nyatain saya yang ngerasa. Berarti orang tua maksa anak aku cita-cita. Ini alasan. Nalik kok aku berseram. Ya tak salah nopor. Berarti anak ini dikukalahan kalau Dewi ini. Nah kan mesti ada momen tuh Mbak. Ini orang dipaksa kan. Biasanya gak totalitas tuh. Totalitas. Sampai akhirnya. Oh iya. Gini kaya totalitas. Itu ada momen apa? Ada lagi. Maksudnya apa? Ketika udah rasa aku ngaji kok. Gampangnya pokoknya udah. Seweneng. Mereka dimudahkan. Kitab apa? Bahkan kitab gede-gede. Aku masih ngerti ku iso. Terus ngembayai macaknya. Loh kok cocok. Ternyata. Nanti aku. Andai kata aku gak ngurung dia macaknya belas. Aku harus ngembayai macaknya. Jadi akhirnya terus. Seweneng. Ngomong apa-apa. Cewang bal-balan. Apa yang ketuk menguasaikan terus. Seweneng. Pedih. Pedih. Lalu terus loroni. Nek mondok nondinti kok. Langsung ngembayai dikongkong ngewangi ngulang. Pasinan misalnya. Ngembayai nondinti langsung dikongkong ngewangi ngulang. Berarti. Terus seneng. Akhirnya menyukai pekerjaan ngejiwi. Terus talitani. Akhirnya ngonok. Jadi randuinnya itu awal. Jadi ini ngonok. Ini rencananya. Gusti Allah. Asli dari awal orang randuin. Kadang orang di cita-cita. Awal orang juga. Ini belas randuin cita-cita. Ini calon gambarnya. Masalah. Masalah. Ini. Orang ini. Ya. Aku itu. Kok wong-wong kok. Menjaluk diulang anaknya. Berhasil. Ya. Terus selama. Selama. Perjalanannya. Awalnya berarti dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahnya. Belajarnya ya mudah. 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 Begitu kurungu. Kak Put. Ngaji. Tunggu kok kabeh. Bahkan siwi santri. Alumni. Kondindi. Melok kabeh. Balani. Pak Yai Imam. Balani. Wita kok kabeh. Ribuan orang. Wah. Apa sih. Membuat dia tertarik. Aku juga. Biasa-biasa. Tapi saya sendiri. Menikmati. Kok. Mocok kita kok enak. Ya. Terus. Itu ada momen. Ketika terus mulai. Biasanya kan. Dimudahkan. Terus ada cobaan. Cobaan. Oh ya. Jelas. Itu terus. Cobaan apa yang paling. Berkesan. Cobaan kok berkesan. Cobaan yang paling. Ya. Yang paling. Yang paling. Berarti. Cobaan. Ini cobaan. Dari awal. Sampai hari ini. Sama aja. Cobaan yang paling berat. Itu cobaan dari dalam. Internal. Internal. Karena. Soalnya. Dicontok. Ini. Ini. Aku di tangan. Di kongkong. Ini. 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 Tugas apa. Ini. 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 Itu. Tugas apa. Ini. Ini. ini langsung pada sasarannya lebih mendingan daripada terkait dengan orang lain jadi penduduk dirimtis sebaik mungkin ya kalau saya ingin menguatkan luar biasa antara penduduk lanang, antara penduduk putri tetap luar biasa yang mulai saya ingin menguatkan saya ingin menguatkan saya ingin menguatkan dari awal nah, ketika dalam perjalanan nah, misalnya ini satu contoh terus kita menguatkan ujuk-ujuk dan santri dan penduduk nyatanya ada orang yang memperoleh ujuk-ujuk orang yang memperoleh tidak ada penduduk, tidak ada orang yang lain sebagai membahayai di titipi orang menguatkan orang sekali dua kali akhirnya setiap kasus menguatkan melibatkan orang dalam di satu sisi ini aku tidak ada amanat dipercaya apapun yang terjadi harus ada transparansi keterbukaan tapi di sisi lain ada tekanan dari dalam tidak boleh menguatkan apapun alasannya tetap menjaga nama baik keluarga akhirnya sulit kronokwi akhirnya terus tukul fitnah tukul macam-macam sampai akhirnya terjadi pondok tak tutup dengan secara terpaksa nah itu bahasa penasaran kan perjuangan merintis sampai jadi pondok itu kan luar biasa ya terus setelah jadi terus ada kejadian kan ketutup nah pindah tuh kok buat pondok lagi maksudnya kok gak kapok orang kapok orang kapok bahkan pipitnya yang paling terbesar ujian-ujian yang paling terbesar sampai satu tahun maksudnya sudah vakum maksudnya menikmati penderitaan menghadapi fitnah-fitnah dan lain sebagainya akhirnya ada isarok yang isarok itu maksudnya maksudnya padahal aku bertanggung jawab ketika pondok kita tutup tak buyarnya orang ngapalah quran tetap pindah di tempat-tempat layaknya yang butuh pondok nanti tetap pindah tapi ada isarok gak boleh tetap tetap kudu jalan akhirnya terus ngedek kemana mulai nul nul segala-galanya nul muridin nul tempatin nul segala-galanya terus jadi sampai saat ini darul istiqomah jadi ujian sampai saat ini go jangan enjoy santai-santai tapi tetap saya menghadapi ujian yang sangat berat itu tetap ujian dari dalam contohnya juga mengkai meskipun nah ini dianggung secara wis pokoknya normal wis seringan tapi jenengi menungso tetap gak seringan tetap menjadi beban satu contoh contoh yang kecil aku dianak wih dianak wih dianak wang tua sopua ini dianak ini pengen anak ini jadi wang sing mulio nungkuli pak aneh sekian ratus kali lebih tinggi dari pak aneh pengen segala usaha dan etiar dilakukan saat ini wang mesti ngulung terus kue anak tak tuturi tak kongkong ini tak uri tak kongkong ini tak uri tak kongkong ini tak arah tak kongkong ini ini satu contoh arahnya apik sekarang pokok kalau kongkong pak aneh mesti aku nonton aku nungkong mimpi 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 sholat malam dan orang sakit mimpi namun malam misalnya aku kudu mimpi pokoknya semua anak karena anakku tidak mengawali contohnya tidak mengerti tapi ini anaknya calon misalnya terus pihakku dikongun berbuat apa misalnya aku luar biasa aku ujian yang berat luar biasa, aku sakit yang luar biasa ini karuan tanganku diwis tapi kan terkait dengan uang aku ujian ini termasuk ujian yang berat meskipun saya menyadari pengaruh asli ini misalnya satu contoh sebagai anak soalnya apa soalnya uang dakwah ajak-ajak uang tidak harus terus anaknya keluarganya dan sebagainya kan tidak harus seperti itu wajibannya kan sekedar dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya sebagainya nabi adam anak berhak jadi kanjeng nabi hebatnya apa yang mengurangi terdudukan kanjeng nabi nabi ketika nabi 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 itu konyol apa kira-kira konyolannya anak akan mengurangi martabat dan merwahna ya jelas tidak sama sekali tapi jenengnya urip wong kan iji akes yang orang paham sehingga aku akhirnya mempengaruhi pondok mempengaruhi macam-macam aku ujian yang paling berat ujian yang paling berat ini awa idewi aku ujian yang paling berat akhirnya terus berdiri darul istiqomah ini awal-awal itu tentang sampai hari ini gurunya abah yang menurut abah paling menginspirasi atau tokoh sosok yang menurut abah paling menginspirasi dalam hidupnya abah ini guru aku tak rasa-rasa semua guru saya itu menginspirasi meskipun ada hal yang berbeda-beda jadi ini apa yang mau diharap ini mana yang paling semua paling misalnya aku ini guru jenengnya Pak Dinam namanya Kairul Anam itu sangat menginspirasi saya soalnya apa dibidang apa dibidang kedetailan ini jadi Pak Dinam kui guruku kui ketika membakas apa ini dijabut seayote sedetail mungkin jadi hal-hal atau masalah yang pada umumnya uangnya itu harus terima seorang menurut abah tapi untuk Pak Dinam kuih anak tidak sampai sejabut sejabut sampai sejabut sampai sejabut nah aku akhirnya membuat saya aku ketularan seperti apa ini seperti kira-kira tidak sejabut seperti sejabut misalnya moco kitab moco kitab aku duruh secara pasti posisi ini kalimat per kalimat nguruhi guruku Pak Dinam gak mau kalau moco kitab posisi ini kalimat per kalimat ini dading ini dading ini secara ilmu soropi ini ini dan itu belum menjamin akurat ini kesimpulan di MKI sehingga per huruf per huruf aku itu bisa memastikan misalnya lafal nasta ini 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 setiap huruf wajib bisa menjelaskan total aku ini yang betul-betul mengilhami saya menginspirasi saya aku ini aku guru Liane aku ini Mbah Musleh Mbah Musleh aku ini sangat menginspirasi ini bicara paling semua paling apa ketenangan ini Mbah 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 Musleh tenang menghadapi apa tenang suara gugup balas dan itu tidak mudah ketenangan jadi menghadapi apa ini itu luar biasa pelan-pelan tapi pasti apa-apa itu menginspirasi saya jadi itu ketenangan terus berapa turun ini berapa pagi pak sadi sudah enak ukuran mau ya aku lakar tahu iai ternyata penjara Kembali ketep kesimpulan setiap sembuhan enak cetas-cetas luar biasa gue itu kabeh menginspirasi masing-masing iya gak eneng gue itu gue kabeh terus membentuk jendengan nah misal tipeh kan jendengan kan saat ini nah yang tenang apa-apa tuh kenang tau ya nah itu masih ada ada tips atau ada prinsip hidup yang tenang kalau saya pribadi kan nah itu supaya tenang itu gimana supaya tenang ini makanya tau apapun yang terjadi apapun yang kita alami gak mungkin tidak maka sebelumnya disyotin karena Allah ketika disyotin karena Allah terus diputer disetel pelami masak kira-kira ke orang muncul hasil syotin mesti kita tidak akan pernah bisa mengelak dari yang namanya kodok dan kodari Allah apapun itu apapun itu orang-orang tidak menyelesaian orang mengaruh apa-apa ya dihadapi dengan tenang saja terus caranya menyikapi dicocoknya kalau saya lihat ada kasus yang ini menyikapi jadi orang perlu gugup orang perlu panik ya biasanya biasa tidak akan susah tidak akan panik ya berarti dalam menghadapi apapun ya mas yang akan menjadi akan menjadi masa Allah ayat yang akan menjadi yang akan menjadi teman-teman yang akan menjadi berarti melihat perkembangan dari sekarang kan besar ya mas itu kan kalau namanya seorang itu besar itu biasanya kan followernya banyak pengikutnya kan banyak tapi biasanya bukan hanya pengikutnya yang banyak pasti ada orang-orang yang gak suka gitu gak ada hatersnya kalau follower, kalau pengikut itu biasanya kan muji atau berterima kasih lah tapi kalau haters itu biasanya kan gosip atau cari-cari kekurangan itu pernah ngalami gak selalu, bahkan sampai hari ini gosip yang itu sama sekali tidak bisa dibuktikan tapi ikum peliaran gitu iya, ya tetap ngalami ada artis berarti ngadepin aku ya tetap kudu tenang kudu kunci-kunci ini ngadepin aku supaya kunci ini sebaik apapun saya orang yang tidak suka mesti tidak akan melihat kebaikan saya sejahat apapun saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati